Tunggu tentunya men, Shantara Rarkyu Hoshi melawan Kokos di game kita yang kedua Oke Franco udah set up posisi, Lilia juga udah set up, Play juga udah ngambil Wave minion buset dah, langsung cepet ya Kalau memang Lilia tuh wave minion tuh cepet banget kelar Pasti sih, dia langsung keluarkan skill 2 nya itu yang bisa langsung dimanfaatin Sama Lilianya juga untuk melakukan clearing di detik 30-an Dan kini kita bisa lihat juga, dimana dari sisi Katanberry udah mulai dipantau sama Clay Dari kejauhan, dan bahkan dari pinnya pun udah cembung tiket follow up Jangan lupa perjalanan dan jangkaukan ini, kita lihat siapa yang akan mendapatkan Katanberry pun belum menjadi incaran, Orange Bob berhasil amankan Tapi First Blood presented by BCA harus jatuh di tangan anak-anak Rarkyu Hoshi Oke, berarti ada estimasi waktu yang memang rusak sekarang ya Dari Gashen itu sendiri untuk bisa membuat dirinya jauh lebih di atas player dari Rarkyu Hoshi Karena apabila dia under, untuk melakukan combo Wah itu agak-agak sulit tuh Jimmy Dia kayak pada assassin-assessin pada umumnya gak sih? Harus dapetin early-nya kayak wing tipikal Kalau misalnya dia first chance of the early, bakal fatal banget Tapi kita akan lihat bagaimana Katanberry bisa keep up karena di area bottom lane Sorry, top lane, Rarkyu dipaksakan untuk mundur ke belakang menggunakan clicker Ada satu buah informasi bahwa Rarkyu tidak akan mendapatkan dan tidak memulai clicker dalam waktu 90 detik ke depan Di area bottom lane masih terlihat aman dan belum ada pertikaian yang signifikan intens antara R7 dan kejauhan Oke, oke, oke Turtle Camp presented by Lita Sudah terlihat Coba lihat Albert dengan Chow-nya Sudah setup posisi daerah tersebut Siapa nanti yang akan mau mendekat Karena di bagian atas ada dua player mulai dimulikin oleh Kokos Mereka sudah mulai maju pulang ke dalam area pertanian yang sudah dibanggung oleh komenda RKu Hoshi Iron Hook-nya sudah connect langsung pulang ke arah dari Valentina Namun Clay-nya masih berhasil untuk ngedess ke arah yang berbeda Plus R7 pun sudah mulai bergabung dan juga sekarang Langsung take off aja dengan satu Black Darko Form yang memang dia milikin Landing dari bagian depan tapi Clay-nya malah menjadi korban Turtle-nya diamankan oleh komenda RKu Hoshi Di bagian belakang ada Ruby yang masuk terlalu dalam Dan juga untuk Roach yang memang menggunakan Franko-nya harus pergi dari area tersebut Dua untuk satu Tapi berhasil diuntungkan Harakiu dengan ada ya satu keunggulan Turtle Replay presented by Grab Kita bisa lihat timpak yang intense dimana distraction Coba untuk diberikan dengan ada satu buah hippie spins Menghimpit ke area jungler Sehingga tidak ada kontes sudah pasti jelas Dia tuh ke tangan seorang Albert Tapi kita bisa lihat serangan yang diberikan mampu untuk mempanis Setidaknya enggak terlalu merugi ya Karena mereka berhasil sekirin karena satu Oke Joe temun Albert Sudah set up posisi lagi Sudah ingin maju ke bagian depan Filih Tonderer jauh lebih menggoda Mengamankan itu terlebih dahulu Namun di bagian depan coba sudah ada satu set lagi yang dilakukan oleh pemain dari Kokos Dimana peluasannya tadi sudah terlihat Tapi pinnya malah berhasil untuk bisa menjepin langsung Karena beberapa player dengan FB yang dimiliki Franko nya berhasil langsung dihancurkan Sudah ada beberapa player terhadap efek knock-up dari Je Kundo Yang memang dihasilkan pula oleh Chou tersebut Berhasil dengan Way of Dragon nya Mendapatkan ke arah satu player Dua untuk satu Cukup mahal kalau Godlaner yang disetukarkan dengan Romer Tapi sudah ada satu buah imitasi terhadap Lexus yang dimiliki Halelia Replay Presented by Gap Kita bisa lihat dimana di area Orange Bob Cukup intense kali pertikaian yang terjadi Karena Rakyoshi benar-benar mau buat Jungler dari Kokos ini struggling banget Tapi sayangnya disini pin harus tumbang Namun dibahaskan dengan sangat konstan lagi Satu gambar harus hilang Perang lagi dong ini memang benar-benar Rakyoshi ya Dari tadi mereka ngajak perang terus-terusan Tidak dikasih waktu Gashennya tidak dikasih farming Agar bisa menyamakan dari sisi leveling Karena untuk sekarang tertinggal di dua level Tertinggal itu level 7 sama level 5 Sekali ada kombo pun masuk ke dalam Bisa aja gak bisa ngetek dengan orang Tapi malah dirinya yang dihantarkan jauh lebih dekat Karena Rakyoshi Wah ini sih permainannya benar-benar bikin Kapan dia juga di wasting time banget Buat mainin jungle-nya ya Tapi lihat Turtle Presented by Lita Kita akan lihat ini Turtle Camp nya Dimana udah mulai dipoking juga Sama Albert Dari City Focus juga gak mau ngambil risiko Untuk cut next lagi Ini bakalan free turtle Buat teman-teman RRQ Karena mereka sebuah mencari peruntungan lain Di area bottom lane R7 still survive kah? Masih bisa berlindungi dari Black Tare Dengan area satu buah Black Dragon Form R7 still alive Tapi nampaknya R7 masih coba untuk menjaga Kletikan gold sudah mulai diterapkan Sudah ada satu buah incarnation yang di pop up Cottonberry karya depan R7 masih bisa menanggil di DPCB KTW Pergihan ikutan di area bottom lane Buat R7 yang menolak pulang harus sewas Yap Oke Clay Dan juga Albert Berada di area satu lane yang sama Sementara Dua player yang melikin oleh Kokos pun Bergerak ke bagian bawah Tapi Outer Tare di area atas Atau objektifnya di tutar pula Dengan area bottom lane Sama-sama kehilangan Outer Tare Soto ya Weh 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 Kejepit tuh Wah 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 Hampir saja Tapi cukup terlambat tadi ya Cipi ya Cukup terlambat Dan gak ada follow up juga nih Cukup terlambat tadi follow upnya Namun tuh kali ini coba lihat Ada sebuah pergerakan lagi Ada flingkar pun dilakukan Dengan gold hunt-nya Terusnya menjepit langsung karat dari Albert Untuk Chow-nya kali ini Gak luar lagi menampaknya Demainnya keluar Karena juga Franko-nya pun harus menerima Demainnya begitu Banyak masuk ke dalam tubuhnya Bobo-nya pun langsung terkapan Di area tersebut Ruby yang mencoba untuk maju ke bagian depan Tapi belum bisa mendapatkan siapapun Dan Clay Berhasil mundur lagi Berhasil Langsung menjawabkan jaraknya Dengan beberapa play Tapi mendadak Yuzong Langsung hadir dengan Furious Dab dan juga Dragon Tail Dan juga mengamankan Ke arah Fabian Wah semua skill resource dikeluarin Bahkan hingga dengan Petripa ya Tadi itu membuat Fabian sama sekali tidak bisa berkutik Dan harus jatuh Bertekuk lutut di tangan Satu member dari Arar Kyohoshi Kita lihat center target Tidaknya belum bisa diamanin Dari sisi Arar Kyohoshi Ini satu buah point plus Walaupun Setelah dari tadi Tanpa hilangnya center target Arar Kyoh Benar-benar jangguin Jangguin banget Jungle pattern dari Cottonberry Finn Udah mulai coba untuk Cari target selanjutnya Siapa yang bakal dihimpit Melalui heavy spins Dia udah mulai coba Untuk terus Mengani Clay Mid lane target Nampaknya akan menjadi tujuan Tapi Dari Fabian Mampu untuk melakukan clearing Dengan sangat cepat Menyulitkan Adak-adak Arar Kyohoshi Untuk masuk ke area center target Di turtle camp Persetet by Lita Sudah kembali Yang kembang keluarkan Membuat nyawanya pun harus terancam Lagi-lagi Satu member dari Kokos harus hilang Aron Hook Tidak mengenai sasaran Ini dia yang membuat Teman-teman Kokos harus reset Lagi mundur ke arah belakang Oke Itulah yang memang sudah terjadi Plus sekarang Udah semakin malam Anda tahu pada lapar ya kan Itu tuh Ada nomor PP Sambil ada grab Disimpulkan dengan 50% Gas key guys Scan QR Atau pakai kode promonya GRB.2 Slash PPE Oke Langsung aja aja Tapi Untuk sekarang kita berfokus lagi Karena fun Sudah Dengan damage yang cukup besar Lewat di biru Dari basic damage-nya saja Barusan ada dekrab Memang dileparkan Tapi untuk parpebat Kayaknya sulit sih Mereka untuk masuk ke dalam area tersebut Gitu sulit Mereka untuk masuk ke area objektif tersebut Ini yang membuat kayaknya Parpebat-nya lagi-lagi di secure Oleh Albert Di sisi RRQ Dan terlihat sudah ada set up Mereka bakal coba untuk main jump scare Kak Finn Belum mau keluar dari rumputan Di area bottom lane Yang sudah mulai terpantau Oleh Albert Dan juga Skylar Nampaknya Dari kedua belah hero tersebut Asli belum mau Melakukan follow up Dan dari segi network Ini sudah cukup signifikan Perbedaannya ya 4.000 Dileading oleh Arar Quhoshi Dan inner turret Ini masih diberikan penjagaan Yang luar biasa Ketat dari kokos Tidak diperbolehkan Secara cuma-cuma Tapi conceal Diaktifkan untuk menyisir rumputan Tapi nampaknya masih Belum ada target Dan target operasi mereka Dia akan berada di area purple buff Milik anak-anak Anak-anak Arar Quhoshi Agar tidak mendekat lagi ke arah Rekan-rekannya Rekan-rekannya Lord Camp presented by Samsung Galaxy Series Yang tadi kita lihat Lord yang pertama Akan sepenuhnya jatuh Di tangan Arar Quhoshi Dengan hilangnya member-member dari fokus Mereka pun menggantung Melakukan fun testasi Dan Lord ini akan memberikan dampak Yang luar biasa besar Kemungkinan inner turret Bahkan hingga dengan base Dengan raja leading goal Yang cukup signifikan Dibaga oleh Arar Quhoshi Mereka akan bisa masuk Semana-mena Ke arah objektif paster Tapi Dengan F-Abience Lilianya ini akan membantu Kokos untuk melakukan Terhadap wave minion Tapi Iron Hood yang on point Mengarakan satu member pin Still alive Namun ternyata Dimage yang diberikan oleh seorang fun Pun menolak pin Untuk pulang hidup-hidup Skylar pun harus tumpang Double kill Berhasil diamankan oleh seorang fun Baiklah kalau begitu Sementara untuk purple buff sendiri Seperti yang akan berhasil diamankan oleh pemain Dari popos ini kali ini ya Karena Mereka Udah berhasil untuk mendapatkan Karena bugaw flame Ini keleaknya sih Lordnya bergerak di bagian tengah Ruby-nya mencoba untuk maju ke bagian depan Tapi Clay Memeranikan diri Nggak kena Tadi one feathernya Hanya saja untuk kali ini Satu Iron Hooknya Memang bas Kedalam tubuh dari Clay Dan berhasil Dihancurkan Langsung dijagel Ternyata Lord Masih belum bisa kasih dapat Karena satu Titik balik Yang berhasil diamankan Dua inner Sorry inner Tarot yang ada di area mid lane Masih Bisa dipertahankan Dari segi item Kita bisa lihat Dari sisi Fansnya sendiri Dia jadi Hunter Strike Dia jadi Di plot of despair That's why Damage yang diberikan Tadi berhasil Punish dua member Dari arah Kyoshi Yang terlalu dive in Tapi dari segi Sialernya sendiri Dia jadi manhunter sword Sudah jadi golden stack juga Dan satu inner tarot Ini akan berhasil Dihancurkan oleh teman-teman Dari arah Kyoshi Dan blade armor Sebagai item Tambahan yang dikantongi Ini oleh seorang Albert Yep Oke Mereka udah kembali lagi Lima lawan lima untuk kali ini Harus ada setup yang jauh lebih berhati-hati lagi Bagi Ara Kyoshi Apabila mereka ingin memenangkan pertempurannya Lebih pokos dari tadi Untuk beberapa Beberapa fight yang terjadi di belakang ini ya Mereka kayaknya udah bisa untuk meng-counter gitu loh Ya Benar sih Ini mereka Benar-benar udah mulai panas ketika Dapat struggle effect dari Ara Kyoshi ya Dan ini harus perlu dipantau Oleh teman-teman Ara Kyoshi Mereka udah mulai coba untuk Sniki-sini Sniki-sini Menyisi di area rumputan Mencari tempat atau celah yang tepat Untuk mengundang keributan Dari teman-teman Ara Kyoshi sendiri Dan Rogyu Belum ada target Nampaknya yang bisa ditarik Begitupun juga dengan Finn Dan juga Albert Yang sedang coba untuk setup Di area top lane Untuk masuk ke area base Tapi nampaknya akan ada satu inisiasi Di area favorable Wah, wah, wah Kena dong Ketahuan dong Gashen-nya disitu dong Dan menghilang Sudah setup yang begitu baik Diperlihatkan lagi oleh Finn Memang Akai yang sangat berbahaya Kalau memang sudah jatuh ke tangan Dari Satu romer utama yang dimiliki oleh Ara Kyoshi Kuat banget Mereka langsung maju Conceal langsung punish member Dan jungler lagi Terlihat dengan adanya respon time Cottonberry akan muncul dalam waktu 2 detik Setidaknya beriringan Dan bersamaan dengan datangnya Lord ya Yang hadir Lihat berinform Mencapkan pekerjaan dari fans Lihat dia masih coba untuk mundur ke arah belakang Belum adanya Korban jiwa tambahan Tapi Lord campersed by Samsung Galaxy A Series Lord yang kedua telah hadir di line up down Oke Jawabannya mereka sekarang Sangat-sangat menikmat sekali Tanpa adanya gangguan yang berarti ya Di area dari Lord Karena Ada beberapa player kokos yang memang sudah tidak lengkap pula Cukup berhasil Bahwa mereka berani tanggiri Maju dan melakukan kontes terhadap Lord Karena mereka sekarang malah dimajuin Begitu saja Iron hook Tidak di connect Tapi langsung dibalas Kadang-kadang Nevis Tidak hanya inisiasi pemotongan terhadap Levy dan invasi Terhadap Yang telah pun lagi-lagi Terapkan Iron hook Yang risk mencuri Tapi ternyata masih bisa diamankan oleh Rarku Hoshi Oke itu dia Lordnya di atas Sudah santai Ini mereka tinggal menunggu lagi nih Mereka harus jauh lebih sabar Karena Harusnya mereka enggak melakukan kesalahan yang sama ya Tadi saat mereka penyalur Tapi malam berhasil aman Malam berhasil diambil dua orang Inner tarat di bagian tengah pun Sudah berhasil dihancurkan Sementara kokos Maju perlahan Kedepan dari satu bestar yang ada di bagian tengah Tapi di atas Diseruduk aja oleh Lordnya Dan siap untuk langsung dihancurkan aja Karena satu bestar tersebut Akankah kali ini coba lihat Untuk pinnya Berhasil menjorok beberapa player Namun Iron hook Tadi sudah kena pula dengan peluatannya Berhasil lagi dihancurkan Berhasil dihilangkan dengan cukup cepat Dan juga kali ini Game is begitu menyakitkan Masuk ke dalam tubuh dari cloud Tapi cloudnya masih bisa bertahan Dan malah untuk Gashennya lah Yang bang hilang Renner apa Tiga kena karan siapapun Jungler untuk jungler Tapi bestar yang ada di get up lane Harus rutuh Disusul dengan area 1 bestar lagi Di area bottom lane Masih cukup kuat Pertahanan yang dimiliki Terlalu dalam Albert Maju Ada depan Itu yang membuat nyawanya terancam Tapi Skylar Berhasil mengirai serangan Satu Byron Hawk Mengarikkan R7 Berubah menjadi Black Dragon Ternyata belum Bisa untuk menyelamatkan diri Dari seorang R7 Harus tumbang Satu untuk nothing Dan cloud shield Nampaknya sekolajatif kan Papulung karyatan Tapi mereka coba untuk hold posisi Belum mau terlalu gegabah Untuk melakukan Team fight Atau dive in Lebih dalam lagi Oke Ini berasa banget ya Udah ya Ini birunya deh tadi ya Sekali tembak kan Papulung itu ya Aduh Darah kita kan memang Terlihatnya HPnya itu Kayak deres banget gitu Turut Makena lagi dong Ini bener-bener ya Iron nooknya luar biasa Mancing mania Mantap Dan whale dragon menghancurkan Gajan tanpa Dia bisa sempat Dan bisa mengeluarkan Seluruh skill yang dimiliki Namun untuk kali ini Malah double kiprasi Dihacu Kamu ada 3 orang Dan 4 player Yang dimiliki dari kokos Pemengilan Dan ini menjadi kesempatan Sangat besar Untuk pemain dari Arkyo Hoshi Bisa langsung menyesaikan Game-nya Dan mereka memenangkan Kemenangan 2-0 tanpa balas Di area tengah Webmin akan segera diantarkan Wipe output tercipta Dan sudah dipastikan Harusnya ya Ini akan menjadi kemenangan Milik Arkyo Hoshi Arkyo Hoshi Menolak untuk membagi poin Mereka berhasil Mengamankan Kemenangan digi Match selanjutnya Yang kedua Di match